Hai semuanya, balik lagi di channelnya Rad Muci. Sebelum kita mulai, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe. Yang belum, yuk subscribe sekarang juga dan support channel ini. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol notifikasi biar gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Thank you and happy watching. Pertama-tama, slice bawang putihnya tipis-tipis. Potong sosis sapinya, ambil dalem bawang, potong pake gunting biar gak capek. Aku pake telur bebek, karena katanya lebih berprotein daripada telur ayam. Pecahkan satu butir telur bebek ke dalam mangkuk yang sudah berisi nasi putih. Aduk-aduk sampai tercampur dengan baik. Panaskan kanci dengan api sedang. Masukkan margarin. Aduk hingga meleleh. Masukkan daun bawang dan tumis sampai agak langit. Kemudian, masukkan sosis dan tumis lagi. Nah, sekarang masukkan nasi telur bebeknya ya teman-teman. Aduk-aduk. Hmm, belum dibumbuin ayo, udah wangi banget nasi gorengnya. Untuk penyedap rasa, tambahkan saus tiram. Kecap manis. Kecap asin. Lada hitam halus. Dan garam sesuai selera. Aduk-aduk lagi sampai bumbu tercampur semua. Porsi ini sebenarnya cukup buat dua orang. Tapi aku sih habis makan sendiri. Yeay, jadi deh. Nasi goreng korea ala red mochi. Pakai telur bebek. Kita cobain ya. Hmm, nasi gorengnya wangi. Rasanya juga gurih. Wah, ternyata lebih enak loh kalo bikinnya pake telur bebek. Cobain deh bikin. Jangan lupa tag aku di Instagram ya. Sampai ketemu lagi di video mochi berikutnya. Bay usai. Oke.